Selamat datang di Noveltoon dalam audio dari Cupu Jadi Ratu, penulis Zabdi Barata, pengisi suara indah Furnomasari, episode 78, tentang kita bagian 9. Kamu mau kemana kak? Suara Abelia menghentikan lakah cekah. Mengambilkan baju ganti untuk mauren? Aku ikut, biar aku saja memilihnya, kata Ryan memohon. Baiklah, kalian jika mau lihat-lihat silahkan ikut. Siapa tahu nanti kalian mau membuatkan istri mengolak in klaset seperti milik mauren. Mereka semua mengikuti langkah kaki Cika menuju sebuah pintu kaca. Penghubung antara kamar mauren dan tempat penyimpanan baju mauren. Mereka masuk ke dalam. Para laki-laki hairan melihat banyaknya pakaian, aksesoris, sepatu, tas, dan lain-lain. Kalian tahu, gaun mauren yang termuras seharga tiket pesawat Jakarta, Australia, kata Cika. Wah, apa kamu mampu memilikannya, Ray? Jalutok Azar. Aku akan berusaha, dan kalian semua bantu aku untuk mengangkap kebusukan Fiona, kata Ryan sambil memilih baju. Ya, ya, semampu kami. Berikan ini kepada mauren. Ryan menyerahkan sepasang baju tank top, jaket kulit, dan celana jeans kepada Cika. Kamu yakin mauren mau memakai ini? Berikan saja ini, dan kamu bilang jika aku yang memilih. Dan satu hal, jika dia protes, katakan padanya bahwa tidak ada yang boleh melihat tubuh bindahnya kecuali aku. Baik, tuan muda putra, saat Cika bercanda. Sadis sekali, saat Azar. Mereka semua keluar dari walk-in closet milik mauren. Cika bergegas memberikan baju yang telah dipilihkan oleh Ryan. Cika masuk ke dalam kamar mandi. Ini bajunya. Kenapa yang ini? Kamu tahu, itu yang milih Ryan. Dia juga berkata begini. Cika ada yang marah, bilang saja aku yang milih. Aku tidak ingin siapapun melihat tubuh bindahnya, kecuali aku. Gila banget kan, Ryan? Sejak kapan dia itu posiasi begitu? Baiklah, aku mau pakai ini. Kamu keluar sana. Sambil mendorong Cika keluar dari kamar mandi. Kami ikutan sadis Ren, teriak Cika dari keluar kamar mandi. Mereka yang berada di kamar mauren tertawa kecuali Raka dan Cika. Raka terlihat panik melihat Cika didorong dari kamar mandi. Kamu tidak apa-apa, Beb, tanya khawatir Raka. Aku tidak apa-apa. Kenapa mauren dorong kamu? Apakah dia marah? Tidak, dia cuma mau ganti baju. Apakah melupa tadi Ryan bilang tidak ada yang boleh lihat tubuh indah mauren kecuali Ryan. Itu sebabnya aku didorong keluar. Mereka semua tertawa mendengar alasan mauren mendorong Cika keluar. Alasan indubes menurut mereka. Sampai sahabat terbaiknya mendapat dampaknya. Untuk kamar mandi terbuka, terlihat mauren keluar dari kamar mandi. Mauren terlihat cantik menggunakan setelan yang dipilihkan oleh Ryan. Celana jeans dan tank top serta jaket kulit tersebut membalut sempurna tubuh mauren. Kalian sudah puas lihatnya. Kata mauren sambil menuju walk in closet. Kamu mau kemana sahabat Ryan? Ambil sepatu. Mau ikut? Tentu aku ikut. Kata Ryan tersenyum. Bakal ada pertunjukan seru nih. Ikut masuk lagi. Ajak kakak. Mereka semua mengangguk. Kemudian mengikuti mauren menuju walk in closet. Mereka sibuk membeli sepatu. Kemudian dia mengambil heels nafi senada dengan celananya. Dia mengandalkan heels tersebut. Tidak boleh pakai itu, honey. Kata Ryan. Kenapa? Apa alasannya? Kamu mau memperhatikan kaki jinjangmu yang menggiurkan itu? Hei, kamu kenapa pasisip banget sih? Karena kamu milikku. Sedangkan kamu miliknya. Sudah aku katakan semalam, honey. Baiklah, pilihkan aku sepatu. Sebentar lagi pesawatku berangkat. Kita tidak punya banyak waktu. Baiklah, pakai ini, honey. Sambil menyerahkan heels hitam senada jaket mauren yang tinggi kurang lebih 7 cm. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.